Dalam upaya program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 tangani sebanyak 32 klien. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2019, BNN Purbalingga juga bentuk 4 desa bersih narkoba atau disingkat bersinar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga menggelar press release akhir tahun 2019 terkait kegiatan yang digelar dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Kepala BNN Kabupaten Purbalingga mengatakan dalam upaya program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba pada tahun 2019, pihaknya telah menangani sebanyak 32 klien. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2019, BNN Purbalingga juga telah membentuk 4 desa bersih narkoba atau bersinar. Kemarin tanggal 27 Juli 2019 di Lembah Wisata Asli Serang, Tarang Reja, kita telah mencanangkan pilot project, ada 4 desa wisata atau desa bersinar, desa wisata bersinar, desa bersinar koba, 4 desa itu sudah teman-teman publis ya, desa Pelahap, Tidur, Desa Pelahap, Tidur, Desa Serang, Desa Panusulpan, dan Desa Tanah Lung. Saat ini, BNN Kabupaten Purbalingga terus gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan dalam upaya menjauhkan masyarakat dari bahaya narkoba. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan. Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.